Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewan Tara Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid dan pembelajaran di kelas adalah Yang pertama, pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu Kedua, pencapaian tujuan pembelajaran lebih menekankan pada aspek kognitif saja dengan mengejar ketuntasan KKM pada seluruh peserta didik Ketiga, seluruh siswa harus mendapatkan nilai yang tinggi pada semua mata pelajaran Kemudian, guru tidak memberikan pilihan cara belajar yang sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat masing-masing peserta didik Serta, peserta didik harus mengikuti semua kemauan guru Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini diantaranya adalah Pendidik berkewajiban untuk menuntun pola dan tingkah laku siswa dengan penuh rasa cinta, ketulusan, dan kasih sayang Bukan sekedar transfer ilmu saja Kemudian, dalam melaksanakan proses pembelajaran Harus selalu menanamkan nilai-nilai karakter, nilai agama, dan nilai budi pekerti Saya juga mulai memahami bahwa anak memiliki keunikan masing-masing Kita sebagai guru tidak lagi memaksakan apa yang menjadi kekurangan anak Tetapi fokus untuk mencari dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki anak Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center Di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator Kemudian, siswa diberikan kebebasan untuk dapat mengembangkan kemampuannya Sesuai minat dan bakat mereka masing-masing Beberapa hal yang bisa segera saya terapkan Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Melibatkan murid dalam merumuskan kegiatan pembelajaran Memberikan kebebasan siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran Dengan cara mereka masing-masing Melakukan pembiasaan baik dalam setiap kegiatan pembelajaran Menggali dan memberikan kesempatan kepada siswa Untuk mengembangkan bakatnya masing-masing Serta menumbuhkan kesadaran dan semangat pada diri pribadi Menjadi lebih ikhlas dan penuh kasih sayang Dalam menuntun dan mendidik mereka Selamat menikmati Selamat menikmati